Kemenko PMK akan terus mengembangkan pembangunan sumber daya manusia di tahun depan. Langkah ini dilakukan di tengah pemanfaatan teknologi digital dalam era industri 4.0. Pemerintah masih akan terus mengembangkan pembangunan sumber daya manusia pada tahun 2022 mendatang. Langkah ini dilakukan di tengah pemanfaatan teknologi digital seperti kecerdasan buatan dalam era industri 4.0 tahun ini. Dalam sambutannya di Universitas Ahmad Dahlan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, menilai bahwa peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia diakini sangat penting dalam menghadapi sejumlah tatangan, terutama dalam kemampuan individu di bidang teknologi. Itu tadi basis ya, kemudian bagaimana dalam bidang ekonomi? Ini revolusi industri 4.0 adalah merupakan komponen utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ke depan. Dan ini Bapak Presiden sudah sejak periode awal memastikan bahwa kita telah membuat pilihan yang tidak lagi mundur, yaitu mempercepat transformasi teknologi digital terutama di bidang ekonomi kita. Ada pun pemerintah juga meminta beberapa pergeruan tinggi di Indonesia untuk memegang peranan penting agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas sekaligus menjadi yang terdepan dalam perkembangan sektor teknologi digital. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!